Sampai-sampai lanjut kepolisian, ini ku difasilitasi, santri yang khutam enam juz Silahkan, melepet kepolisian tanpa syarat, justru syaratnya hanya enam juz Ini ku santri bu Maka nek panjenengan ku ono sing mirang, maaf-maaf di zaman milenial seperti ini Apalagi budaya liberal ini ku arusnya sangat deras Ono sing ucap, bocak kan mondok, ngerti apa? Paling-paling mau ke dadar, ke dodor, sarungan Ini mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, napa bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Nantang perkoro sampean pak Saya ditantang pakai bahasa Inggris, okelah kalau begitu Glory to be Allah SWT The God to criticize human beings and teach the language Which has given grace also we can get together on the kendal sari our beloved My peace be always on the messenger of Allah SWT The noble human being and teacher of all people We follow his teaching and consistently forget Islam We belong to the followers to get syafaat vidini vidunya hatal akhira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbiladamin Wassalatu wassalamu ana asrafil anbiya wal mursalin Wa ana alihi wa sahbihi ajmu'in Allahumma salli ana sayyitina muhammadil fatih lima ukhlik Wal khatimi lima sabak nasiril haqibil haqq Wal hati ila sirati kal mustaqim Wa ana alihi haqqa qadrihi wa mikdarihi al-azim Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 ingkan tansah kawula mulia agen wabila khus dumateng akhi nalkiram panjeninganipun ramo kiai abdul jalil ingkan tansah kawula hormatinu ninjih ingkan kawula cadung barokah doa nipun wabila khus dumateng akhi nalkiram panjeninganipun ramo kiai mahmud sodar ingkan tansah kawula hormatinu ninjih ingkan kawula ta'ati fatwa wabila khus dumateng akhi nalkiram panjeninganipun popo kainadhir khair selaku mwcnu kecamatan karangploso ingkan tansah kawula hormatinu ninjih ingkan kawula cadung barokah ilmunipun dumateng sedoyo ramo kiai paro popo kiai ingkan buten wakit kaulah sepat asmo karimipun uki para uktinal karimah para ipunyai ingkan tansah kawula hormatinu ninjih ingkan tansah kawula ta'ati wabila khus dumateng panjeninganipun bapak haji didik katot subroto selaku wakil bupati kabupaten malang yang dalam hal ini panjeninganipun popo wakil bupati popo didik katot subroto wabila khus dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan karangploso wabila khus dumateng panjeninganipun bapak duwi ilham selaku camat kecamatan karangploso beserta forum komunikasi pimpinan kecamatan bapak kapolsek atau yang wakili bapak dan ramil atau yang wakili berikan tansah kawula hormati wabila khus dumateng sedaya aparatur pemerintah desa desa ngejo wabila khus dumateng panjeninganipun bapak haji mahdi maulana selaku kepala desa desa ngejo soho ketua tim penggerak BKK desa ngejo beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai bapak sedes, bapak kardus, bapak ketua KMD bapak ketua PPD, bapak kaur, bapak kaum bapak RW, bapak RT wanten intlatah ngejoinkan tansah kawula hormati mudah-mudahan berkaitpun pangkat dan dosakan masulahat lanambang manfaat Allahumma wabila khus kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar jama'iyah tepeki darun nikmah mudah-mudahan sedaya keluarga besar jama'iyah ugi wali santri saking tepeki darun nikmah tansah dipuntetepakan imani dipuntetepakan islami dipuntambai ikhsani amin ya Allah ya rabbal wabila khus dumatan tanfidya surya nangdutul ulama ranting kendal sari ngejo ugi dumatan keluarga besar MWCNU kecamatan Karangploso wabila khus dumatan muslimat nangdutul ulama yang kangkaula muliakan suat dayat nangdutul ulama yang kangkaula hormati keluarga besar gerakan pemuda ansor yang kami banggakan bersama rencang-rencang banser ugi ten watser yang kangkaula hormati ibnu IPPNU ugi santri putra santri putri saking tepeki darun nikmah dan mudah-mudahan sedoyo keluarga besar santri tepeki darun nikmati pun datu saken dhuryah ingkang ahlul uran dhuryah ingkang ahlul kitab dhuryah ingkang urrat ta'ayun mikuna mongging agam menosolan pongso ya Allah amin ya rabbal amin wabila khus dumatan sedoyo perutamundangan ingkang sami berdiri ngadek muka-muka imani sing jejeng sing podo lenggah ngeliasah sing podo alih ibadah sing lagi sakit dan hilang sakiti sing lagi meriang ilang meriangi sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lorah mata ilang ilang larane dipun pari nge sehat walau afiah dipun pari ngehiroh semangat ibadah Allahumma santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan muka-muka cepet dapet suami sing joko-joko dan cepet orabi sing dudorondoy tinggal ulih ganti sing tua-tua muka-muka cepet cepet antuk rejeki inggal tindak haji Allahumma para papa haji puhajah para calon haji para calon haji hadirin hadirat wa'al muslimin wa'al muslimat rahimah kemallah salu'anan nabi muhammad wanten yang salah sak tunggal yang pengantikan bileh niftahul hidayah kuncinya petunjuk adalah al-ilmul manfaah ilmu ingkang manfaat niku adalah kuncinya petunjuk dos pun di cara mados ilmu ingkang manfaat cara ini mados ilmu ingkang manfaat adalah salah satunya mados guru ingkang sanat ilmu cek mados guru ingkang sanat ilmu menikor runtut pramilo dintan menikor satu kehormatan dan kebanggaan dalam akini kimirang langsung saking bulurah ngendikan pilih ternyata warga masyarakat kendal sari dari mulai lare-lare alitnya sampai piayi-piai sepuhnya semangat ngajiniku luar biasa saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita malam hari ini telah berjuang luar biasa sengkeproksa ketindak haji kabeh ibu pengen berangkat haji pengen berangkat haji udah daftar apa belum astagfirullahal azim gelangnya selengan tinggok kabeh alih-alih nepat diperentol sak keong keong masa pengen tindak haji kok dering daftar moga-moga dipun ijabah datos luyuf rohman almubarukun datos tamu agung ngegusti Allah saget siarah makah madinah datos papa haji ibu hajjah amin Allah umma sebelah kiri ngapun ten sangat nik ngegusti ngos duduknya praktis pokong yang lemprak sikili atis plus teng petengan meleh ngaji teng petengan ya kudu disyukuri nik ngantuk korak konangan mulatak cek suara dulu sampai kiri assalamualaikum masya masya Allah sing rawuh kata sangat nik yang sampai belakang halo iya masih sadar alhamdulillah keduman senek no pomboden dora keduman senek mula makate sing gasik sing ngora keduman senek tetap rejek kini kantibaru kalau rumah sebelah kanan assalamualaikum masya Allah nikit berhubung ngaji niroto kasih lacing mau ngeroto gerimis jawa ngepung nge wau pas klo dugim riki ngapun sangat nge pak lura mbah yai pak sama nik nge 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 ketemu mumpuni malama wudan yoh ke ketoro koyok ayane luray lalu rambalang kese sempak ning gendeng ngono udah norah udanki orang hubungan ekarose mpa ebalura mergo jawa niku wanazalna minas sama ima mubarokan gusti Allah sengojo nurunakan banyu udan soko langit mubarokan ngowabarok 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 ngonosi semangat bu keperipun botan semangat bayangkan panitia mengadakan pengajian semewah ini dalam waktu semalam mampu menumbuhkan kembang-kembang sakmentan kata ini dikiroki modale orang gede modale kata panggung duit background duit kembang duit lampu soklen panggung sound system soting sene mumpuni yai sene sklosimatur yai saistu yai niki warga karang pelosong niki sing datos tukang kompor niki seluanan nabi muhammad niki niki antuk kek ngos botan usama widangu dangu nge yuk milih milih ngajinya mau sebentar apa lama lama sing sedela apa sing sui sekedap kenapa dangu umpak banget ukurannya dangu tengkarang pelosong niku sampai berapa jam pintan wah aku aku percaya kalian jeneng sekedap tak tau kalian mbah yai nansai huyai wanten pelatah ngijau kenapa wanten mubalik mubalik rama sampai tiga jam wanten yai aku takon pak yai rasa melu ikut campur meluk bayar yura tapi melu urunan ya bu ya udah urunan ya Allah jadi aku judul yai urunan ngapun ngapun yai wanten ngijau mubalik ramah sampai tiga jam wanten subhanallah mbah yain aku senyum jujur tak ngelet kali pak camat anu mat emat pak camat saruk yaku ngapun pak camat wanten kecamatan sekarang pelosok wanten kia ramah sampai tiga jam wanten 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 pak camat ngiloni warga pak kades pak kades pak kades mene kade saruk anu jas ya Allah kalau makin kade 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 pengantin sunat batin ternyata kades juga santri tepuk tangan dulu dong neng sewa pak lura bad nyon piterang pak lura wanten intlatah ngejo wanten mubalik mubalik kiai ceramah sampai tiga jam wanten oh ngaten iku lagi senyumnya pak kades mencurigakan nek jawab wanten ketorong ngapusi mumpuni jawab bane boten kuato sesuk gak dipilih mene ya wistak tanglet kali ibu panitia menik ibu panitia wali santri yang pake seragam masya Allah mangan pepaya dicampur tomat mangan gurame sambil berlayar panitia tansa semangat kanok lambi seragam anyar anyar wanten mumpuni berarti jam setengah sedosa berarti nengajin tiga jam mandapet jam pintan jam sisi subuh wanten kiai ceramah tiga jam setengah wanten kiai sisi nenggu dalam mumpuni nyong ngaji telung jam setengah wengundang apa ngontrak mudah-mudahan sampai pun acara mumpuni alahan saat tunggal pun menopo dan sambutan manfaat masalah Allah 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 Sallu'ana Nabi Muhammad al-ilmul manfaat ilmu ikan manfaat adalah kuncinya petunjuk kuncinya hidayah menawi wanten ingkarang pelosok ada saudara kita dari Muhammadiyah ataupun Aisyah saya ingin menjelaskan satu bahwa keunggulan kami orang nahdi nahdiat nek mados ilmuniku harus dari seorang guru yang sanatnya jelas kenapa karena kita dapat ultimatum dari ta'limul muta'alim bahwa orang tua yang akan menitipkan anaknya ke pesantren kita dikasih estimasi waktu paling sedikit dua bulan untuk memfikirkan kiro-kiro anak kita mentale kuat na'pomboten pondok pesantren nesae na'pomboten bahkan dalam dua bulan ini kulok jendengan niku dipun paringi pirso supaya betul-betul keikhlasan orang tua ditoto itu bukan saya yang ngomong saya menyampaikan ultimatum dari ta'limul muta'alim kenapa kok harus dipikirkan terlebih dahulu jelas yang namanya ngaji niku barang saya tapi kenapa kok harus ditimbang secara matang nikilah berkait kita cari ilmu harus dari guru yang sanatnya jelas karena namanya ulama kagungan sifat niku al-khauf minallah piyai-piyai ingkang adrih kali gusti Allah wong urib niku kudu wedi karo gusti Allah nek wedi karo gusti Allah maka setiap langkahnya tertata contoh kecil Singapura niku negara sak cuil ibarat di Indonesia niku dua provinsi dijadikan satu contoh Jawa Timur kali Jawa Tengah gini kuk lebar Singapura kinten-kinten namun sak mountain tapi kenapa kok negara Singapura bisa jadi negara maju karena Singapura negara maju Cina niku di karo wong Islam asli Melayu sehingga iso maju karena di negara Cina sendiri adalah negara terpadat di dunia tapi kenapa kok Cina bisa jadi negara maju karena di Cina pejabatnya konangan korupsi maka langsung dihukum mati di Indonesia kenapa belum bisa jadi negara maju masih jadi negara berkembang karena banyak oknum pejabat ketika dilantik di bawah kitab suci Al-Quran tapi ternyata setelah jadi pejabat tetap korupsi berarti Indonesia Al-Quran saja tidak diwedeni saya keprondisi orang popo saja ini pejabatnya korupsi mengerti mangan segar lawe tahu tempe ini kumpul marak ini wad ini war saja ini mengerti bahkan ya pirso hukum pencuri lanang pencuri wedo wajib tangan keduanya dipotong ngerti tapi mung sekedar ngerti gak dijadikan ilmu nah nikilah yang membedakan santri dan yang bukan santri ketika panjen dengan putan ngaji tanpa pesantren barengpun lulus datus alumni datus pejabat datus PNS setiap melangkah kok badet itu mindak barang awan minimal ingat dengan almamater pondoknya minimal ingat kali guru yang kamu calmbian sehingga itu mindak Allah ini kumpul tencius karena kengetan berkah ilmu saking pak iya ini berkait yang nah dia mula bocah ngaji karo orang ngaji iku be be bedo bu lari kok ngaji birul walidah ini ikut tujuan uripe bekti kalit yang sepuh ikut tujuan ngaji ngaji ben isop bekti karo wong tua salat pirso ilmu wudu pirso tatacara ini itu beda pundising batal ke wudu pundising batal ke sholat ini lari ngaji tapi lari kok mboten ngaji ya boro boro bekti karo wong tuane bu wong sholat wudu mawan gak ngertos tatacara ini lari kok mboten ngaji maaf pipis mawan gak ngerti ilmu lari kok mboten ngaji nguyo karo ngadek sempet no witrandu ya boro boro cewo wong diapa tabit not no tes siro domen diapa tabit no malah kadang karo diselenti i i ibun edo protes hah berarti mumpuni peruk loh saya ini musafir perjalanan saya dari cilacat ke sini di atas 85 kilometer saya ini musafir tiap hari hidup saya di perjalanan saking paham aku dinorip ning dalan justru aku lagi protes karo lantang lantang nek nguyo aja pada sembarangan ngotor-ngotori mataku ibu-ibu barang nek lagi tindaan kali bapak ekos sampe bapak ekersop pipis sembarangan maaf jejek sing banter sok bapak bukak melas melasan lewih melas jendengan nek nganti wong lanang kok pipis sembarangan maaf luh fuk yeh kan cok nek nganti wong lanang kok orang jago kesehatan makasih meriangan sing wedo nek wong lanang kok nanti pipis sembarangan maaf makasih kotor sing wedo tapi ini mergohukum innallaha yuhibbut tawwabina wayuhibbul mutatawhirin gustala cinta kepada manusia yang bertaubat dan cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri bin botengantuk lotanglet assalamualaikum bu bu sodako say napa mbak say say tapi antuk sodako kok dari hasil duit korupsi maaf ya ibarat wudu tapi nganggok banyak kira-kira wudu nesah mbak wudu nesah mbak sami kali lari ngaji lari ngos teng pesantren say napa mbak say tapi antuk modali putani ngaji teng pesantren kok dari hasil duit nyolong maaf gak bisa menjadikan anak yang soleh dan soleha karena apa yang kita makan apa yang kita konsumsi ini mempengaruhi sifat karakter kepribadian bagi seorang anak tidak kok malah orang tua tidak menjadikan rezeki syukhat rezeki remang-remang halalora haram-mora kok menjadikan rezeki haram dipakai anak bojo sampai melebet padaran senten kata jenabi ikut diwastani tomak minanas wong-wong sing serakah ngakal ngakal hidunya wong minter hidunya wong sampai sampai ternyata dadi wong kok rakus karo bandane tiang sanis corokan jenabi dipun wastani tomak minanas dibenduk tengarsan kustia sinteng tomak minanas pertama rentenir tukang rolas rolas not duit tukang mana mana not duit tomak minanas aku tak pindah mereka assalamualaikum niki ngajini mergo jamai kata sangat dados harus pakai tenaga ekstra bu harus saya cek saya khawatir jauh-jauh saya dari cilacap sampai jawa timur ditinggal ngantuk kan kebangetan yang ngantuk nikmat tapi kan ngantuk kan kebangetan gedang klutuk godong sengkle wong ngantuk lambene gedang klutuk dipangan nuler wong ngantuk mangak karo bu bu utang itu boleh utang itu bol boleh kalau utangnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda kenapa kebutuhan yang tidak bisa ditunda contoh mangan dahar ini tidak bisa ditunda ada orang utang beras kok beras ngakunya orang mergau megah ngutangi maka dosanya gede beras dimasak makan kok beras ngakunya orang padahal bisa ngakunya orang beras mergau megah ngutangi dosanya gede luar biasa berarti kalau sing ngutangi sampun bijaksana maka sing utang harus sadar sadar diantaranya sadar diri akadnya kan jelas naik utang berarti wajib nyawur tangi betul lah wayai jatuh tempo oleh sing ngutangi kok ngelingke yojo tersinggung mengingatkan supaya badai sekedap mali jatuh tempo itu kewajiban sing ngutangi berarti kalau sing ngutangi sudah bijaksana maka sing utang harus sadar utang ini memenuhi kebutan yang gak bisa ditunda jangan hanya ganya gara-gara utang ini sebab gengsi harap lesir gak takut utang duit tekes belanja ini alfamart tapi ngutang warung tangga mana orang ini mana orang 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 lho ngajik kok ngerasani orang sampai yang nembung utang nikut tanden lagi butuh lho lagi butuh kok malah rentanir sengaja nek nembung utang 10 6 pane song nyaru tangi 15 Nantikan kanjeng Nabi Toma Minan Nas Dibenduk dan ingkusti Allah Sebab apa Ngakal-ngakali harta Menteri karo dunia Jadi petani curang Mangkat nyang sawah Nampingi galengan Pacul nangi patok-patoknya dijejek Sawah Tunggu nyuti nih, dek yang ngambah nih Oh nampak gini Ambo den Merikikan kutu langkah sawah Petai si pendul Ditebas-tebas Lamun si lamun pendulnya Dati petai tenanan Sedangnya pendul kembangnya petai Kudanan si tridik yu ambrol rabe kok Dati si pendul kembang Ditebas-tebas Tomah Minan Nas Dati pedagang curang Nih mbak ngapel sekilo kudu nih sepuluh ons Mung sangang ons Tomah Minan Nas Apel lewis bosok di dokok tengah Apel sing ayu-ayu nih tinggir Ben sing bosok melu payu Tomah Minan Nas Kulaki asli nih walau ngewu Tapi ngendekannya sepuluh ewu Wis ngapus di karo sing tuku Gwolek batik kakean Tomah Minan Nas Dipilih nih masyarakat Digaji nih masyarakat Jam walau isuk Kudu nih kantor Ngelayani masyarakat Malah jam setengah sepuluh isuk Tengah sidolanan HP Ini ngomah Tutu lurah kene lurah kono Tomah Minan Nas Ngakune Salatullah Salamullah Al-Toha Salatullah Salamullah Salamullah Al-Toha Repot Tidak dicamat Lurah Salat 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 Salamullah Al-Toha 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 Salat Salat Salamullah Al-Toha 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 bu elmu kelange sholatullah salamullah ala tohah Rasulullah sholatullah salamullah ala Nabi Muhammad anu yakin Niki ngaji nih sampai jam 1 subuh ibu eh kuat sampai jam 1 subuh kuat bapak eh sanggup bapak eh sanggup ibu kekuat aku ramilu-melu mudah-mudahan sampai pun acoran baton-baton alahan satu ngalepun menaap Allah Umma Amin Allah Umma lare ngaji kalimbo dan ngaji nih kupe bedo lare kok ngaji Masya Allah alumni dari pesantren terjun tentang masyarakat mampu beradaptasi lare kok dari alumni pesantren lanjut kuliah pantes nyalon kades pantes dagang ngerti ngilmune sampai-sampai lanjut tentang kepolisian ikut difasilitasi santri yang dikotam enam jus silahkan lepeteng kepolisian tanpa syarat justru syaratnya hanya enam jus niku santri bu maka nek panjenengan ko ono sing mirang maaf-maaf di zaman milenial seperti ini apalagi budaya liberal niku arusnya sangat deras ono sing ucap bocakon mondok ngerti apa paling-paling kedadar kedodor sarungan kok dia nggak tahu boten dere ngaji ngendekane Syekh Abdul Qadir al-Jailani di dalam kitab Manakibnya bahwa santri adalah manusia yang akan sukses di masa masa yang akan datang di amini kekku telat Syekh Abdul Qadir al-Jailani ngendika akan kenapa kok santri sukses di masa depan karena pertama santri punya landasan ilmu ulama saya ulang santrin ikut telah belajar ilmu ulama ngilmunya para ulama ngakusaraf fakih hadis tafsir segalanya kitab ngelodok Hai kok hahaha aku ngomong tenanan Bu Sartina Ya Allah ini ngarep dewe ngeyel ini namanya bu pengajian jamaah arah percoyok karokya ini ini namanya yakin sumpah nih karang pelosodra aku ngomong kemaletih hahaha ngono kwe jarene eh ibu sing jilbape abang gue rap percoyok ya aku ngomong tenanan lari santrin iku ngajin kitab ngelodok oh jenengan guyu bahasa niku lotok mereka buat nonton bahasa ngelodok ngelodok niku ya kelar ngono kwe bu kelarki tuntas ngono carang bagi ngelodok hai 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 oke ngapun ten sangat bu kulang ngejawi tapi jawine klon ikut cilacap mpun perbatasan kali Jawa Barat atas ginang klon iku ngomong rodo kasar benten kali panjen dengan bosomri kan halus-halus bu biayu aku ngajin yang Jawa Timur kita dirasani dati insinyur insinyur insecure ko insinyur insecure kura sakjane ya i datus niki ngajinya jangan pakai bahasa Jawa ya mungkin antara ngelodok kalau ngelodok ini kan sih sih ini mau pakai bahasa Indonesia bahasa Jawa apa bahasa Inggris bahasa Inggris nantang perkoro sampean pak saya ditantang pakai bahasa Inggris okelah kalau begitu glory to be Allah subhanahu wa ta'ala the God who critic human being and teaches the language which has given grace also we can get together on the kandal sari our beloved my peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala the noble human being and teacher of all people follow his teaching and consistently project Islam we belong to the followers to get syafaat vidini vidun ya hatal akhiro hallo humma hallo humma hallo humma sampean amin amin apa pirsa arti ne cari ne yes I do tak jawab yes I do pak del his rapopo pak buta nopo nopo jenangan piayi kundi hatian jombang wuhh santri tenanang nigi jen 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 matur sembah sewun gitu pak ya alhamdulillah anu kedu nek kantun neng dalem oh mboten agam kedu jarene aliran islam sudah ngangguk kedu ya aliran pohon hehehehe segeramu pak saking jombang tebi-tebi ramu konten meriki sesarengan kali tepeki daru nikmah muda-mudahan ambil berkah masalah berkah Allahumma lanjut lanjut sampe jam setenggal suku nge hehehehe ngelontoh santri ngaji teng pesan dan kiki tapi ngelontoh saking tuntah selek ngaji sampe ngelontoh aku tekan ngomah ditakone karo bapakku mumpuni ngaji karo mumpuni anu karo wong jawa timur malang yentuk apa ngelontoh hehehehe yang kedua santri niku karena kita pempun ngelontoh santri di pesantren sudah belajar yang namanya syasatul mulki melek dengan keadaan zaman melek dengan perkembangan dan teknologi contoh niki konten alat kosidah tinggi mat nge kita baca solawat gak diiringi alat musik kan sudah terdengar indah betul tapi kenapa kok ada alat terbangan rebana kosidah niki niki adalah dalam rangka balance mengimbangi keadaan zaman kebagaimana budaya liberal ada DJ, ada rangdutan, ada tiktok mbarang leweng wedok jaman seniki dolanan tiktok kepada pokoknya patin krenggut maaf niki rodo kasar tukang copet habis nyopet niku rasanya seneng mergo lebar nyopet seneng puas ngesuk nyopet meneh nah kita baca solawat bareng diiringi kosidah kerasanya seneng ngesuk moco solawat meneh apa ya salah kenapa kok ada alat rebana niki dalam rangka supaya kita mengimbangi zaman anak-anak kita tidak tergerus kali budayanya orang-orang barat dengan adanya alat terbangan, ono terbangan, ono kosidah, ada hapsian niku dalam rangka supaya kita niki melek dengan perkembangan zaman mulai sampai hari ini alhamdulillah lurah kita juga santri pak wakil bupati mau sambutan santri pak camat santri harus tahu dengan keadaan zaman kalau cuma ngerti vektih tapi nggak mau mengerti perkembangan zaman siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk sekondure hanya tahu ilmu politik tapi nggak mau belajar agama siap-siap hanya akan melahirkan gerandong-gerandong di masa depan mengerti ilmu politik nggak mau ngerti dasar agama ya terciptanya gerandong sinteniku gerandong asfal diuntal wesi di leg, semen diuntut, jembatan dikrikiti sampai kadal diuntal mergok orang-orang mergok orang-orang ngaos kalau kia yura bosok ulangi ulangi kalau pajak sudah yura kuanteng meriki ini hati-hati siji badeng nga ngaji lho sing sepuh juga bosok karo sing nam kuduni kan wong nam sing bosok karo sing sepuh betul? salu ala nabi Muhammad